pun adiknya sendiri yang lain mengatakan dia hakim yang jahat yang gak punya belas kasihan adiknya sendiri pun dia gak menolong pada malam sebelum adiknya dihukum sang kakak, sang hakim ini datang ke penjara ketika itu adiknya melihat, adiknya begitu marah begitu membenci kakaknya tapi kakaknya mengatakan adik cepat buka bajumu walaupun adiknya sangat bingung tapi adiknya terpenuruti juga kemudian mereka berganti baju bertukar, sang hakim menjadi orang yang jahat sedangkan adiknya yang jahat ini berpakaian seperti hakim adiknya bertanya, kenapa kak kenapa kak mau melakukan hal ini sang kakaknya mengatakan karena cuma ini satu-satunya jalan agar kamu bisa lepas dari hukuman mati ketika itu adiknya menangis dan adiknya pergi keesokan harinya sang hakim yang sudah berpakaian seperti penjahat ini dihukum mati dan semua orang tahu bahwa yang dihukum mati adalah sang adik tapi ternyata sang kakak lah yang mati menggantikan posisi adiknya itulah yang isa lakukan buat kita orang mengira dia mati karena dosanya tapi sebenarnya dia mati buat dosa kita dia menggantikan posisi kita pertanyaannya apakah lo percaya dia mati buat lo dia ala yang adil dia gak bisa ngurangin hukuman lo karena koneksi karena dia hakim yang adil kita orang berdosa tetap harus dihukum mati tapi karena dia sangat mengasihi kita dia mau menggantikan posisi kita dia mau dihukum mati agar kita dibebaskan karena dia sangat mengasihi kita tau gak kenapa? karena lo sangat berharga di matanya berarti gue masih punya harapan? harapan itu selalu ada tinggal putusan lo lo mau ngambil harapan itu atau enggak? itu terserah lo ya sepertinya sih gue bisa terima udah telat senyum-senyum lagi kenapa lo Jok? panjang deh tas lo mana? Jokko apa yang terjadi? di jamret pak di jamret? kamu gak apa-apa? enggak sih pak cuma dokumen yang saya kerjakan kemarin ada di dalam tas itu dan tas itu di jamret pak yaudahlah gak jadi masalah jangan dipikirin kebetulan juga tadi klien kita itu telepon katanya proyek ini dibatalin kamu seharusnya bersyukur Joko masih diberi hidup sama Tuhan yaudah sekarang kamu pulang aja dan istirahat di rumah oh iya besok jangan lupa kamu datang jam 8 tepat waktu ya karena ada training untuk posisi baru kamu hai Sarah selamat ya atas jabatan baru kamu iya saya juga tidak menyangka bisa merulai jabatan seperti ini kamu gak apa-apa? oh enggak saya baik-baik aja saya tidak merasa pernah sebaik hari ini oh iya Sarah terima kasih ya buat dukungan kamu selama ini oke bagus kalau begitu saya naik dulu ya oke memang sulit untuk melihat dengan mata imunokasi kalau kita melihatnya dengan sudut pandang kita yang kurang sempurna tapi kalau kita melihat dari kacamata Tuhan kita bisa melihat dengan jelas nilai-nilai dari setiap orang harapan impian ketakutan dan kasih daripada setiap orang setiap manusia yang bisa diciptakan oleh Tuhan menurut rencana dan kasih menurut rencana dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati